Saudara, untuk pertama kalinya Lepas Perempuan Kelas 3 Gorontalo membuka layanan posyandu anak balita dari warga binaan. Posyandu yang digelar di halaman Lepas Perempuan untuk mempermudah layanan kesehatan anak balita dari warga binaan, petugas lapas, dan masyarakat. Untuk menjaga kesehatan anak dari warga binaan, Lepas Perempuan Kelas 3 Gorontalo menggelar posyandu pada Jumat sore. Satu persatu anak dari warga binaan Lepas Perempuan dilakukan pemeriksaan oleh petugas kesehatan, mulai dari pengukuran berat badan, tinggi bayi, dan pemberian vitamin. Posyandu ini pertama kali digelar di halaman kantor Lepas Kelas 3 Gorontalo dengan tujuan untuk mempermudah layanan kesehatan bagi anak balita dari warga binaan. Kepala Lepas Kelas 3 Gorontalo mengungkapkan, untuk meningkatkan kesehatan bayi warga binaan, posyandu balita akan dilakukan secara rutin di Lepas Kelas 3 Gorontalo setiap bulan. Untuk anak warga binaan ada tiga orang, untuk petugas ada dua orang, untuk masyarakat mungkin sekitar 20 orang. Tujuan dari diadakannya kegiatan posyandu ini untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada warga binaan, warga binaan dan juga petugas Lepas, dan juga masyarakat yang ada di sekitar Lepas Perempuan Kelas 3 Gorontalo. Selain anak warga binaan, Lepas Kelas 3 Gorontalo juga membuka pelayanan kesehatan posyandu untuk anak petugas Lepas dan masyarakat yang berada di kawasan Lepas Perempuan.